Sampailah kita pada suatu keadaan sejarah Dimana orang benar bermusuhan dengan orang benar Orang mempertahankan kebenarannya Berbenturan dengan orang yang juga mempertahankan kebenarannya Orang ini bisa kelompok, bisa parpol, bisa front, bisa apapun Ketentangan antara orang yang sama-sama yakin terhadap kebenarannya Ini kan harus kita cari loh Kenapa kebenaran kok bisa mempertenggarkan manusia Saya melihat semua yang terjadi di Indonesia ini akhirnya menemukan Mungkin saya salah Tapi kebenaran itu tidak untuk dibawa keluar dari diri kita Tetapi begitu kita keluar dari diri kita Yang kita bawa bukan kebenaran Yang kita bawa adalah kebaikan, keindahan, kemuliaan Upaya-upaya untuk supaya nyaman satu sama lain Kita dengan semua orang di sekitar kita Kebijaksanaan, kearifan Bukan kebenaran yang kita bawa keluar Itu ibarat gampangannya warung lah Kebenaran itu letaknya di dapurnya warung itu Nah Sekarang ini semua dapur-dapur warung Dijadikan display utama Dan masing-masing Merasa benar Jadi ini kita tidak akan bisa selesai dengan seluruh perbengkaran, permusuhan, kebencian, dendam dan terusnya Kalau kita saling menyombongkan kebenaran kita masing-masing Anda tahu kalau teori universalnya kan ada benarnya sendiri Kebenaran subyektif masing-masing orang atau kelompok Terus ada benarnya orang banyak Ini kita elaborasi, kita cari sampai akhirnya ketika dikatakanlah ketemu demokrasi, ketemu kesepakatan nasional Itu kan benarnya orang banyak Tapi kan benarnya orang banyak bukan tidak sama dengan benar yang sejati Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala Yang harus kita tempuh Berjalan ke sana terus menerus Yang mungkin nanti ada hubungan sama Allah Apalagi Allah sendiri menyatakan Kebenaran itu datangnya dariku Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya Nah tafsir kebenaran ini kita harus berhati-hati Karena saya menafsirkan kebenaran Beda dengan Anda menafsirkan kebenaran Dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah Mencoba berusaha mengembirakan Anda Membuat Anda nyaman Membuat Anda aman Tidak saya curi barang Anda Tidak saya nista harga diri Anda Dan tidak saya bunuh nyawa Anda Kayaknya sih kita harus berhenti Mencari Apalagi kemudian menuting Membenci dan ingin memusnahkan Siapa yang salah Karena bagi yang kita tuduh siapa yang salah itu Bagi mereka kita yang salah Jadi kalau boleh Sekarang ini kita mulai belajar Mencari apa yang salah Dan apa yang benar Yang salah bisa pada saya Bisa pada Anda Yang benar juga bisa pada saya Bisa pada Anda Jadi kita mencari apanya Bukan siapanya Kita mempersoalkan nilai Bukan mempersoalkan manusia Kalau sebagai manusia Sebagai sesama bangsa Kita wajib menerima semuanya Kalau kita mempertengkarkan Siapa yang salah Siapa yang benar Itu nanti akhirnya yang terjadi Bukan pembuktian Mengenai kebenaran Yang terjadi adalah Kalah menang secara kekuatan Dan kalah menang secara kekuatan Itu sebenarnya adalah Kataran yang paling rendah dari manusia Karena manusia itu Dia diciptakan menjadi manusia itu Kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain Kecuali siapa Bola, tinju, bendek, obat sodor Itu kalah sama orang lain Tidak apa-apa Tapi kalau hidup ini Kita tidak ngalahin siapa-siapa Setahu saya semua nilai Baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri Hidup adalah mengalahkan diri sendiri Jadi saya ini mohon maaf Tidak pernah bisa ikut kompetisi kalah menang Apabilu kadah, apabilu beras Apabilu des Saya tidak pernah ikut Karena saya ini sangat sibuk Untuk berperang Melawan diri saya sendiri Supaya saya tidak terlalu kalah Sama diri saya sendiri Itu juga sampai tua begini Tidak selesai-selesai Jadi saya tidak punya waktu Untuk ikut kalah menang Karena saya itu Tidak akan pernah tega menang lawan orang Dan saya juga tidak mau kalah Gila apa Saya juga tidak mau kalah Makanya saya tidak mau menang juga Maka saya hidup di tataran Bukan kalah menang Saya hidup di tataran Kita berlomba Untuk saling mengamankan Satu sama lain Kita berlomba Untuk saling menyamankan Satu sama lain Kita berlomba Untuk saling Menyumbang kearifan Kebijaksanaan Supaya Output Dari kita itu Bisa puzzling Menjadi keseimbangan Bersama Keseimbangan sosial Karena yang saya alami Dan kita alami bersama Indonesia akhir-akhir ini adalah Ketidak seimbangan Hampir komprehensif Hampir total Cara berpikir kita tidak seimbang Cinta kita juga tidak seimbang Hubungan antara hati Dengan pikiran Tidak seimbang Hubungan antara individu Dengan masyarakat Tidak seimbang Antara kelompok masyarakat Dengan kelompok lain Juga terdapat Ketidak seimbangan Antara rakyat Dengan pemerintah Juga penuh Ketidak seimbangan Bahkan teknis Pertimbangan Perekonomian Tok saja Itu juga penuh Ketidak seimbangan Jadi menurut saya Mending Daripada saya Memamerkan Dan menyombongkan Kebenaran saya Dan anda juga Nanti mempertahankan Dengan memamerkan Dan menyombongkan Kebenaran anda Mending kita kerjasama Untuk Mencari bersama-sama Kemungkinan Untuk menciptakan Keseimbangan nasional Jadi kalau kita Naik bis Itu rasa kita Rasa bis Bukan rasa Kalo Bukan rasa Kereta api Jadi cara berpikirnya Cara berhitungnya Ya bis Terutama Sopirnya Mau belok Di perempatan Mau nyalin Itu dia harus tahu Besarnya bis Gitu kan Jadi cara berpikir Orang naik bis Adalah Cara berpikir bis Kalo kita orang NKRI Sikap kita Harus sikap NKRI Cara berpikir kita Harus Cara berpikir Bukan cara berpikir BDIP Bukan cara berpikir Kolkar Bukan cara berpikir Disibutahrir Bukan cara berpikir Apa namanya Nasdem Atau apapun Cara berpikir kita Harus NKRI Kalo anda berkuasa Anda justru yang Paling berkuasa Untuk berpikir NKRI Bukan berpikir Karriernu Sebagai presiden Sebagai menteri Tapi berpikir Mempersembahkan Seluruh jiwa raga kita Ini Untuk kepentingan Utuhnya NKRI Tunainya NKRI Berpikir Itu misalnya gini Gak ada dong Kalo kita berpikir NKRI Tidak ada Kelompok Bineka Tunggal Eka Maksud Bineka Tunggal Eka Kelompok Kalo Bineka Tunggal Eka Itu Kalo kita mau Unjuk rasa Bineka Tunggal Eka Ya semuanya Kita ajak Karena Penduduk manusia Jin Setan Iblis Demit Segala macam itu Ya Bineka Tunggal Eka Itu juga Jangan pikir Cuman manusia Yang menghuni Indonesia Ada banyak yang lain Dari masa silam Maupun dari masa depan Ada yang dari langit Ada yang dari Homo Satien Ada Masih ada Sisa-sisa semuanya Itu yang jadi penduduk Semua kita terima Bagaimana cara kita menerima semuanya Kalo Bineka Tunggal Eka Satu-satunya jalan Kita harus punya kematangan Harus punya keluasan berpikir Bagaimana Semuanya Mau FPI Mau Hizbut Harir Mau Ahoers Mau siapapun Dituntut Untuk memiliki Kearifan Gebiayaan Dan ilmu Yang seluas-luasnya Untuk saling Mengabrasi Mengabrasi Satu sama lain Kita tidak bisa Meneruskan negara Dimana Yang satu Merasa dirinya Malaikat Dan menuduh Lainnya setan Dan bukan hanya menuduh Karena Karena dia Berkepentingan Dia yakin Dia Malaikat Dia yakin Dia seperti Malaikat Dan yang lain Dia yakin Itu setan Jadi Kalo saya Pernah ngomong Ini bukan Berata Yuda Ini Pandawa Yuda Karena masing-masing Merasa Pandawa Masing-masing Merasa Yudhistira Merasa Dima Merasa Arjuna Nagula Dan Satewa Selama kita Masih seperti itu Kita Biasanya Tidak mau ikut-ikut Karena Indonesia Sangat saya cintai Terima kasih Terima kasih telah menonton!